Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 2 Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Subtema 4 Menyayangi Hewan Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 182-190 Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya Materi pembelajaran 4 Ayo mengamati anak-anak, perhatikan gambar berikut ini Apa yang sedang dilakukan Benny? Tampak pada gambar yang pertama disini Benny sedang pergi ke toko ikan Benny membeli ikan anak-anak? Di gambar kedua, tampak Benny Memasukkan ikan-ikan yang baru dibelinya ke dalam akwarium Lanjut ke gambar ketiga Tampak Benny sedang memberi makan ikan-ikannya Dan di gambar keempat, tampak Benny sedang memberikan akwariumnya Buatlah cerita sesuai gambar Baik disini Ibu memberi contoh ceritanya dengan judul Benny memelihara ikan hias Nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri tidak harus sama dengan Ibu Pada hari minggu pagi, Benny pergi ke toko ikan di dekat rumahnya Dia membeli beberapa ikan hias untuk dibelihara Setelah sampai di rumah, Benny segera membuka kantong plastik Berisi ikan-ikan hias yang baru dibelinya Ayah Benny sudah mempersiapkan akwarium beserta air dan hiasannya Benny lalu memasukkan ikan-ikan itu ke dalam akwarium Benny rajin memberi makan ikan-ikannya Setiap hari, Benny memberi makan ikan-ikannya dengan makanan khusus ikan hias Benny juga rajin membersihkan akwariumnya Setiap 2 minggu sekali, Benny menguras dan membersihkan akwarium itu Benny suka memelihara ikan Ikan dipelihara dalam akwarium Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan Berikut Ibu memberi contoh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan Yang pertama, menyesuaikan ukuran ikan dengan ukuran akwarium Yang kedua, menyesuaikan jenis ikan dengan jenis air Kalau jenis ikannya air tawar, ini airnya juga air tawar Kalau ikannya jenis ikan laut, ini juga harus airnya air laut Yang ketiga, memberi makanan sesuai dengan jenis ikan secara teratur Yang keempat, membersihkan akwarium secara teratur Dan yang kelima, mengganti air dalam akwarium secara berkala Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut Tentukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut Baik, disini Ibu sudah memberi contoh anak-anak Yang Ibu garis, ini adalah contoh nama-nama ikan Yang pertama adalah lumba-lumba yang mendatar dulu anak-anak Selanjutnya, yang kedua adalah cupang Yang ketiga adalah koi Yang keempat adalah lele Yang kelima, paus Yang keenam, sapu-sapu Yang ketujuh, koki Yang kedelapan, mujair Kesembilan, emas Dan kesepuluh, iu Lanjut ke materi ayu menulis, anak-anak Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tadi Ibu sudah memberi contoh, ada 10 nama ikan Taukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Tentu anak-anak sudah tahu, yaitu nelayan Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut Lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan Kita amati pada gambar anak-anak Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tampak pada gambar yang pertama, ini adalah nelayan anak-anak profesinya Dan di gambar yang kedua, profesi Bapak ini adalah seorang pedagang ikan Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan Baik yang pertama, nama profesinya adalah nelayan Pekerjaannya adalah menangkap ikan di laut Yang kedua, nama profesinya adalah pedagang ikan Dan pekerjaannya adalah menjual ikan di tempat penangan ikan atau di pasar Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut Baik, ibu memberi contoh anak-anak Yang pertama, nama profesinya adalah sopir Pekerjaannya mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan ke pasar Yang kedua, nama profesinya adalah pembuat perahu atau perajin perahu anak-anak Pekerjaannya membuat atau memperbaiki perahu yang dipakai oleh nelayan Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk hidup lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini Tampak pada gambar yang pertama, disini nelayan menangkap ikan menggunakan jaring Dan di gambar kedua, ini adalah jaring untuk menangkap ikan anak-anak Ayo bermain menjaring ikan Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini Yang pertama, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang Yang kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang Yang ketiga, buatlah 2 lapis lingkaran Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang Selanjutnya, lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang Langkah keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan Seperti pada gambar, anak-anak kita mati Langkah kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan Dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama Langkah keenam, jika guru menyebutkan kata jaring Maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama Mendorong tangan, memperkecil lingkaran Menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur Menarik tangan dan memperkecil lingkaran Seakan-akan tertangkap jaring Yang ketujuh, jika guru menyebutkan kata ikan Maka siswa yang berada pada lingkaran luar Menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran Seakan-akan jaring terbuka Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju Mendorong tangan dan memperbesar lingkaran Seakan-akan ikan akan keluar jaring Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Tentu anak-anak merasa senang Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu Anak-anak bisa menjawab setelah anak-anak Melakukan permainan ini Didampingi oleh bapak dan ibu guru di sekolah Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan Ada ikan yang bisa dimakan Ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang mahasiswa Kita harus selalu mensyukuri Dengan cara menjaga lingkungan hidupnya Baik anak-anak, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Sampai bertemu di video ibu berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih